Anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia Taufik Basari membeberkan fakta mencengangkan tewasnya tahanan Polres Kota Palu, Sulawesi Tengah atas nama Bayu Atidiawan. Salah satunya terungkap bahwa korban tidak makan selama satu minggu. Dari hasil pemeriksaan, Taufik Basari mencecar dokter rumah sakit Bayangkari, Palu dalam rapat di DPR pada Jumat 27 September 2024. Pihak dokter pun tidak menampik fakta yang disampaikan Taufik Basari. Rapat di Komisi 3 ini karena ada hal yang berbeda antara seseorang yang meninggal di dalam tahanan dengan seseorang yang meninggal di luar tahanan di dalam keadaan bebas. Orang yang meninggal di dalam keadaan yang bebas itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Apa yang terjadi pada dirinya itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Sementara orang yang meninggal di dalam tahanan itu adalah tanggung jawabnya negara. Apapun penyebabnya. Nah itulah mengapa rapat ini menjadi sangat penting untuk memastikan apa yang menjadi penyebab dari kematian dan apakah juga ada tindakan-tindakan yang harusnya dilakukan secara profesional tapi tidak profesional, terpas dari penyebab kematian. Nah itulah yang menjadi penting. Oleh karena itulah maka saya berharap betul dalam rapat ini kita bisa mendapatkan segala informasi yang disampaikan secara apa adanya karena semua tujuan kita di sini adalah mencari kebenaran. Saya juga berharap pihak kepolisian ketika menanggapi rapat ini juga dalam semangat yang sama. sama-sama kita mencari kebenaran. Itu yang pertama bukan dalam bentuk pertanyaan untuk yang pertama. Nah yang kedua dalam perkara ini visum yang dilakukan adalah visum luar. Betul ya. Pertanyaan saya apakah visum luar dalam praktek kedokteran itu cukup valid untuk bisa menentukan penyebab kematian. Mungkin itu dulu yang dijawab. Boleh ya pemerintah ya. Pertanyaan apakah visum luar itu dapat dinyatakan cukup untuk bisa menentukan penyebabnya. Ya dijawab singkat saja Pak. Bisa atau tidak. Singkat saja. Dokternya mungkin. Pak dokter. Silakan dokter. Bu dokter saya mas. Ya izin menjawab Pak. Kalau visum luar itu tidak bisa kita pakai patokan untuk menentukan penyebab kematian. Oke baik itu pertanyaan saya ya. Nah pertanyaan berikutnya masih ke Ibu dokter. Karena disini saya lihat visumnya tidak mencantumkan jam. Pertanyaannya pada jam berapa visum tersebut dilakukan? Jamnya. Karena di dalam visumnya tidak ditulis jam. Pukul berapa tepatnya? Setengah sembilan Pak. Setengah sembilan. 8.30 pagi. Oke. 8.30 pagi. Baik. Pertanyaan ketiga. Dari krologi. Baik tadi yang diterangan oleh pihak kepolisian maupun dari kuasa hukum. Saya melihat di dalam dokumen visum terdapat keterangan bahwa almarhum masuk ke UGD itu pukul 1.00. Betul ya. Mungkin sembari dilihat Bu dokter visumnya supaya bisa mengikuti. Di dalam visum ini tertulis masuk ke UGD pukul 1.00. sementara betul ya. Masuk ke UGD-nya itu oke. Belum jadi mayat Pak. Jadi kan belum butuh ini. Bukan buka. Ini juga menyangkut validitas dari sebuah dokumen ya. Hasil pemeriksaan kan tadi visum, repertum, dan seterusnya data diri. Kemudian hasil pemeriksaan sebagai berikut. anemnesis. Tahanan masuk unit gawat darurat Rumkit Bayangkara Palu jam 1.00 Wita. Yang benar yang mana Bu dokter? Memang benar Pak masuknya jam 1.00 tapi itu masuknya dalam keadaan mati hidup. Ya betul, betul. Pertanyaan saya kan tadi kan pernyataan saya adalah masuk rumah sakit jam 1.00. Betul ya? Iya. Oke, selanjutnya pada pukul 3.00 lewat 12 berdasarkan keterangan dari kuasa hukum penyidik Muhammad Yusuf menyampaikan kepada Ibu Almarhum bahwa Almarhum Bayu atau Bayu pada saat itu masuk rumah sakit sehingga ada rentang waktu 2 jam 16 menit barulah kemudian Ibu Nda dari Bayu diberitahukan. Selanjutnya betul selanjutnya meninggal dunia pada pukul 04.47 kalau nggak salah. Betul Bu Dokter? 4.47 Yang menangani pada saat beliau masuk di JDI adalah saya. Jadi Almarhum Beliau itu meninggal jam 4 lewat 5.00. 5.00. Ya, 4 lewat 5.00. 5.00. Oke. Jadi ada rentang-rentang waktu seperti ini ya. Masuk jam 1 kemudian jam 3 diberitakan pada ibunya kemudian pukul 4.00. 5.00. 7 meninggal dunia sehingga ada kurang lebih 4 jam berada di rumah sakit. Oke. pertanyaan keempat masih terkait dengan visum. Di dalam visum saya baca Bu Dokter ini ada keterangan juga ya tadi di poin A tadi anemnesis itu tadi bagian terakhir riwayat tidak makan selama satu minggu. betul ya? ini saya membaca visum betul begitu? yang menangani. Jadi informasi ini saya dapatkan dari penyidik karena almarhumnya adalah masuk dengan sesak hebat. Jadi saya memberikan respon, panggil, tidak ada respon. Seperti itu. Jadi riwayat informasi ini makan selama satu, eh tidak makan selama satu minggu. Seperti itu. berarti ini adalah hasil catatan resmi dari pihak kedokteran sebagaimana yang saya baca di visum bahwa terdapat riwayat tidak makan selama satu minggu. Bisa dipertanggungjawabkan berarti ya keterangan ini ya. Oke. Lalu yang berikutnya ya ada keluhan sesak muntah darah satu kali. Ada muntah darah satu kali. Muntah darahnya pada saat di IGD. di UGD. Muntah darahnya ini informasi dari klinik ditahanan. Tidak ada lagi. Itu informasi yang kami dapatkan. Karena informasi dari yang mengantar satu minggu tidak makan ada riwayat muntah darah satu kali. Seperti itu. Dan setelah kami melakukan pemeriksaan ternyata almarhum juga ada demam. Seperti itu. Saya tanya lagi ya izinnya pimpinan. Keterangan bahwa tidak makan satu minggu kemudian muntah darah satu kali dari penyidik atau dari yang mengantarkan atau dari siapa. Siapa nama yang memberikan keterangan ini? Ingat Pak Dokter. Kalau untuk ini saya tidak tahu intinya kami semua pasien yang masuk di IGD kami tangani dengan keluhan kalah. Pertanyaan gini ini kan dokumen resmi yang nanti kita akan telusuri lagi secara pro justisia. artinya di sini dituliskan muntah darah satu kali kemudian riwayat tidak makan selama satu minggu yang menurut dokter tadi katakan itu merupakan keterangan yang disampaikan oleh yang mengantarkannya. siapa yang mengantarkannya namanya siapa penyidikah atau temannya atau siapa nah itu yang kita butuhkan penjelasannya di sini Pak Dokter. Yang mengantarkan adalah pada saat yang piket kalau untuk namanya saya tidak tahu. Namanya tidak tahu oke kita catat ya berarti yang menyampaikan adalah yang mengantar ya kemudian yang piket ya namanya tidak tahu nanti mudah-mudahan bisa kita mintakan namanya. Oke pertanyaan berikutnya kepada masih kepada para dokter ini Bapak dan Ibu dokter kalau berdasarkan pengalaman selama dokter berpraktek selama ini apakah seseorang dengan keluhan sakit lambung gitu ya yang kemudian anggaplah dia ada di rumah kemudian sakit lambung dan sebagainya periksa ke dokter itu satu gejala yang dapat dikategorikan atau berdasarkan pengalaman dapat menyebabkan kematian seseorang sampai orang meninggal karena sakit lambung seperti itu ini saya ingin menangkap kewajaran saja dulu kalau tidak ada rujukannya tidak apa-apa tapi kalau bisa dijawab boleh silakan terima kasih selama ini kasus-kasus sering masuk karena kita menilai keluhan lambung selama satu minggu itu kalau kita tidak makan otomatis bisa saja terjadi pergerahan lambung namanya gastritis erosif dan otomatis asam-asam lambung itu bisa naik dan menjadi rasa sesak sesak yang tidak tertangani dengan baik ini bisa menyebabkan kematian juga terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih